Oke, halo viewers, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat portal energy atau kasus yang paling dominan di sini. Maksudnya, kasus yang paling dominan ini, ibaratnya ini bukan pilih kartu ya, jadi kemungkinan resonate-nya itu pasti akan sangat besar ya. Jadi, kalau misalnya kamu merasa yang saya sebutkan itu adalah bukan kasus kamu, berarti yang saya bacakan itu bukanlah diri kamu lagi, tapi orang lain. Nah, kita yang bijaksana dikit kan, di dalam menyikapi general reading kan. Kalau mau, kasus kamu yang dibacakan secara perorangan aja ya, mesti menggunakan persona reading ya. Ya, ini persona reading itu kan mesti pakai foto, nama, sio, jodia, supaya bisa saya fokuskan kepada si orang yang satu itu aja kan. Oke, tapi kalau ini untuk orang banyak, misalnya ya, ada 10 orang yang nonton video saya ini kan, ya bisa jadi 2 atau 3 orang tidak kena sisanya ini, kena. Nah, kayak gitu ya. Mohon yang, ya, bijaksana dikit lah ya. Dan readingnya saya ini timeless ya, juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya, kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa. Genderless itu adalah unisex yang nonton video saya ini, mau pria, mau wanita, siapapun diri kamu juga boleh. Oke, dan tema yang kita angkat untuk hari ini, apa misteri dibalik kehancuran dia ya, seseorang yang pernah menyakiti, melukai, menipu ya, atau ya, pernah mengkhianati diri kamu juga si orang tersebut. Nah, sekarang, ibaratnya orang itu udah hancur. Dan kita cek dulu, apa yang membuat dia itu hancur. Nah, kayak gitu ya. Ibaratnya orang ini udah kena karma, kita cek dulu misteri atau teka-teki dibalik kehancuran diri dia. Dan sekarang saya akan cek dulu situasi dan kondisi antara kamu dengan orang yang satu ini, kayak gimana ya. Antara kamu ya, kepada orang yang satu ini, beberapa orang udah punya luka yang sangat membekas banget, Queen of Swords, terhubung dengan Jodhia Libra. Ini adalah suatu amarah, emosi yang membuncah. Kamu ada sakit hati kepada orang yang satu ini. Ini kasusnya ya, yang terdeteksi hari ini kan. Beberapa orang kayaknya masih belum bisa terima apa yang dia lakukan kepada diri kamu. Masih marah, masih benci banget kepada diri dianya tersebut. Dan Queen of Swords ini adalah putus atau cerai. Orang ini pernah memutusin diri kamu atau dia, kamu yang pernah memutusin orang yang satu ini. Karena kamu udah ilfil kepada diri dia dan hangman ya, disini ya. Orang ini seringkali, ibaratnya membohongi diri kamu ya, terhubung dengan Jodhia Pisces. Yakni, orang ini suka memutar balikkan fakta, suka memutar balikkan kata-kata. Oke, selain janji dia yang tidak pernah ditepatikan, hari ini dia janji kayak begitu kan. Dengan seenak jidaknya, bahkan bukan cuma janji dia aja, sumpah pun bisa dia langgar, saya bilang ya. Diputar balikkan fakta kan, dia yang salah, malahan dia yang menyalahkan diri kamu lagi. Keadaan diputar balikkan oleh diri dia, artesan kamu itu ilfil ya, kepada orang yang satu ini. Dan kamu sangat terluka banget. Dan ada katu di Empress disini ya, ini adalah situasi dan kondisi dimana keadaan kamu dengan diri dia kemarin tersebut. Kamu sudah berupaya ya, memberikan cinta yang paling maksimal, tanggung jawab dari seorang kekasih, dari seorang pasangan kepada diri dia ya. Tapi dia hanya duduk ongkang-ongkang kaki, menipu diri kamu. Beberapa orang, orang ini mendekati diri kamu hanya ingin mencari kenyamanan hidup terhubung dengan Jodhia Taurus dan Libra. Kemudian saya lihat lagi kartunya. Nah, 10 of sword, orang ini melakukan pengkhianatan, menikam kamu dari belakang lagi. Ini 10 of sword ya, orang yang terluka ditusuk oleh 10 pedang. Pantesan hari ini kamu marah banget ya, kepada orang yang satu ini. Kayaknya kesalahan yang dia lakukan kepada diri kamu ini bukan cuma satu kali aja. Udah berulang-ulang kali dan berulang-ulang kali kamu udah memaafkan diri dia. 10 of sword terhubung dengan Jodhia Gemini ya. Tapi setelah kamu memaafkan dia, dia berulah lagi menikam kamu, menusuk kamu dari belakang lagi. Oke, beberapa orang sampai dijadikan korban, dijadikan kambing hitam oleh orang yang satu itu kan. Orang yang kamu dilingkan tersebut. Dan ada kartu The Chariot disini, beberapa orang dari diri kamu mungkin aja berdiling dengan orang jarak jauh. Maksudnya, LDR jarak jauh itu kan bukan mesti beda kota, beda negara gitu kan. Bukan mesti kayak gitu. Tapi, dia itu tinggal di pinggiran kota, kamunya itu tinggal di pusat kota. Nah, itu kan udah jarak jauh kan. Itu udah termasuk LDR ya. Dan The Chariot disini, saya lihat orang yang satu ini manipulatif banget. Manipulatif banget. Orangnya ini kan tricky. Oke. Dan tanpa kamu sadari disini, orang ini juga pernah mengkhianati diri kamu dengan cara menghadirkan third party ya. Dia menggandeng dua orang sekaligus. Satu kesatria yang menggandeng dua kuda gitu kan. Satunya itu adalah kamu, yang satunya itu adalah simpanan dia. Dia mengkhianati kamu dengan cara kayak gini. Dengan cara bagi-bagi waktu, membuat planning. Hari ini dia datang kepada diri kamu. Esok harinya dia datang kepada si orang ketiganya tersebut. Terhubung dengan jodiac cancer. Dan kemudian ada katu forosut. Parahnya orang yang satu ini ya. Kronologisnya ya. Nggak ada tobat-tobatnya saya bilang. Udah melakukan kesalahan. Malahan cuek-cuek lagi. Oke. Nggak peduli lagi dianya tersebut. Udah melakukan kesalahan. Bukannya minta maaf dengan niat dan etiket yang baik. Bukannya minta maaf. Malahan dibiarkan. Kesalahan yang dia lakukan itu dianggapnya, ah masa bodoh lah. Nah kayak gitu kan. Masa bodoh amat. Siapa suruh dia mencintai diri saya. Udah tahu diri saya kayak begini kan. Masih aja dia mau mencintai diri saya. Sekarang terimalah konsekuensinya. Malahan. Dia yang menyalahkan diri kamu. Siapa suruh kamu itu yang ibaratnya kayak bodoh menerima diri dia. Padahal diri dia udah kayak gitu kan. Saya lihat orang yang satu ini kan. Nggak peduli ya. Nggak peduli. Apapun yang dia lakukan. Nggak peduli dianya itu. Bahkan mati pun. Siksa ajak kubur pun. Nggak dia peduli kan. Saya lihat ya di sini ya. Sedangkan kamu itu capek. Kewalahan menghadapi tingkah dia tersebut. Kapan dia bertobat lah. Begini, begitulah. Terhubung dengan jodhia libra. Saya lihat. Dan sekarang ada kartu apa lagi. Ini ada kartu Ten of Cups. Beberapa orang dari diri kamu mungkin aja udah lama menjalin hubungan dengan diri dia. Atau dari diri kamu dengan dia itu mungkin aja udah menikah ya di sini ya. Ten of Cups. Terhubung dengan jodhia pieces. Mungkin aja kamu udah menikah. Atau udah lama hubungan kamu terjalin dengan diri dia. Kalau memang udah menikah mungkin aja kemarin tersebut. Berat bagi diri kamu untuk meninggalkan diri dia karena melihat muka anak-anak kan. Melihat wajah anak-anak kalau tidak ada sosok tokoh figur. Seorang ayah kayak gimana nanti nasib anak-anaknya tersebut kan. Jadi Ten of Cups di sini ya. Kamu sebenarnya kamu sangat mencintai diri dia. Kepada diri dia kamu mengharapkan adanya sebuah masa depan yang indah. Meskipun kamu itu tidak mengharapkan uang dia. Hidup kamu sederhana, berkecukupan aja selama dia bisa menghargai diri kamu. Oke. Dia bisa setia kepada diri kamu. Udah. Cukup. Bagi diri kamu. Dan King of Swords terhubung dengan jodhia Aquarius ya. Saya lihat orang ini memperlakukan kamu dengan tidak semestinya ya. Dia melukai diri kamu. Menyakiti diri kamu dengan tutur katanya. Ini Raja Pedang ini kan orang. Yang beringas ya. Kasar banget tutur katanya tersebut. Kamu dimaki-maki oleh diri dia. Tutur katanya itu kasar banget kepada diri kamu. Beberapa orang juga mendapatkan kekerasan verbal ya. Atau sorry to say. Kekerasan fisik. Oke. Begitu dia udah marah kan. Kamu dimaki-maki oleh diri dia. Bahkan tidak sungkan-sungkan dia menggunakan pedang untuk menganiaya diri kamu lagi. Memukuli diri kamu lagi. Berbuat kekerasan KDRT lagi. Saya lihat disini. Oke. Dan kartu selanjutnya ya. Ada kartu Three of Cups. Iya. Kenapa sifat dia itu berubah menjadi kasar ya. Disini ada tendensi orang ketiga third party yang muncul. Dia selalu mengkhianati diri kamu dengan cara. Foya-foya jajanan di luar sana. Beberapa orang disini. Three of Cups orang ini. Mungkin aja suka pesta pora. Suka ngedugem kek. Suka minum minuman keras kek. Nongkrong di warung kek. Kalau udah ngedugem ya. Booking cewek. Booking cowok disana. Untuk temani diri dia. Yang inti-intinya sekarang. Three of Cups ini. Orang ini menghadirkan orang ketiga. Di dalam hubungan kamu. Dan hasil orang ketiga. Dimana dia ketemunya tersebut. Adalah ketemunya di malam hari. Dimana dia sedang melakukan pesta pora. Entah sedang ngedugem kek. Atau sedang mabuk-mabuk kek ya. Jajanan dia di luar sana. Saya lihat. Oke. Dan dia happy-happy di luar sana. Di atas penderitaan kamu. Dia bersenang-senang. Terhubung dengan jodiac cancer. Dan ini ada katus Seven of Wands. Ini adalah jodiac Leo. Kamu yang keteteran mempertahankan hubungan ini. Meskipun sudah banyak kabar berita yang datang. Ini tongkat-tongkatnya ini kan. Ibaratnya kabar berita yang datang kepada diri kamu ya. Itu suami kamu, istri kamu, pacar kamu tersebut. Kayaknya dia itu nggak benar. Tapi kamu berusaha menepis. Karena kamu apa ya. Kamu menjaga nama baik dia. Kamu menjaga harkat dan martabat dia. Dan kamu juga menjaga harkat dan martabat dari diri kamu. Tapi ujung-ujungnya apa? Martabat kamu itu dijadikan martabat oleh diri dia. Aduh, pusing. Martabat jadi martabat kan. Dan kamu lelah di dalam mempertahankan hubungan ini. Ini terhubung dengan jodiac Leo ya. Kamu sudah berusaha dengan sekuat tenaga mempertahankan hubungan ini. Mempertahankan nama baik kamu, harga diri kamu. Bahkan harga diri dia yang sudah rusak di kalangan publik. Di tengah masyarakat. Masih kamu berusaha pertahankan nama baik dia lagi. Kurang baik apa lagi kamu ini. Dan sekarang, orang ini sudah terkena karma. Contohnya, sudah terkena karma. Hidup dia itu sudah hancur. Dan apa misteri dibalik kehancuran dia. Atau teka-teki dibalik kehancuran dia tersebut. Nah, sekarang kita gali melalui kartu tarot ini. Ini adalah naksudia ya. Naksudia yang menghancurkan diri dia. King of Wands. Dia suka flirting sana-sini. Tebar persona di sana-sini. Inilah yang menghancurkan diri dia. Dan King of Wands terhubung dengan jodhia Leo. Orang ini sudah terlalu pedek. Terlalu sombong. Merasa dirinya itu sok cakep, sok cantik, sok ganteng gitu kan. Oke. Dia suka menggunakan ya. Fisik dia yang mungkin aja. Tanpa menggiurkan ya. Memancing gairah dari orang-orang tersebut. Saya lihat di sini ya. Dan inilah yang membuat dia itu hancur. Misteri dibalik kehancuran dia. Apalagi King of Wands ini ke orang yang genit. Kegenitan dari diri dia. Suatu saat ini bisa membuat kehancuran bagi diri dianya tersebut. Karena dia sudah terlalu overconfident. Terlalu percaya diri. Oke. Dan Seven of Pentacles ya. Karena terlalu percaya diri. Dia jadi tidak memperhitungkan keuangan dia. Sehingga uang dia itu takutnya habis. Saya lihat ya di sini ya. Misteri dibalik kehancuran dia. Ini adanya rejeki yang tersumbat atau rejeki yang terhambat. Rejeki yang tidak bisa dia petik. Koin-koinnya tersebut dari pohon-pohon ini ya. Terhubung dengan jodiac taurus ya. Ibaratnya Tuhan menghentikan atau menyumbat rejeki dia tersebut ya. Dan saya lihat di sini ya. Orang-orang yang mendekati diri dia. Hanya berpikir untuk memorotin diri dia aja. Tak ada seorang pun yang mencintai diri dia. Dan ada kartu Dead Ado Mampus ini ya. Kartu Dead terhubung dengan jodiac Scorpio. Hidupnya ini berubah total. Berubah menjadi drastis. Setelah kehancuran menghampiri diri dia. Yang dulunya ibaratnya hidup dia itu enak-enak kan. Hidup dia itu aman sentosa. Hidup dia itu ibaratnya kayak ya. Tidak memiliki kekurangan. Hari ini hidupnya itu berubah jadi kere. Semuanya itu mati di dalam kehidupan dia. Mati rejeki, mati jodoh. Saya lihat di sini. Karena ulah dia. Yang udah terlalu sombong ya. Terlalu percaya diri. Terlalu suka foya-foya. Dia bersenang-senang jajanan di luar sana. Dia menyakiti diri kamu. Dan sekarang Dead Ado ini juga ada peran serta dari alam semesta. Yakni karma. Tuhan menghapus rejeki dia tersebut. Tuhan menutup jodoh dia tersebut. Atau mematikan Dead ya. Segala sesuatu progres yang ada di dalam kehidupan dia. Kemudian ini ada kartu apalagi misteri dibalik kehancuran dia tersebut ya. Ini ada kartu Ten of Pentacles ya. Saya lihat di sini ya. Ini ada orang ketiga yang suka ya. Mengincar rumah tangga kamu atau hubungan kamu dengan si Doi tersebut. Uang itu habis untuk orang ketiganya ini. Dan misteri teka-teki ya. Yang menjadi kehancuran dia. Ada terletak pada si orang ketiga ini. Yang memantau ya. Yang selalu mengincar keadaan keuangan dia. Pantesan di sini ada kartu Dead ya. Uang dia itu habis dimorotin oleh si orang ketiga ini. Oke. Dan ini ada kartu. Waduh. Orang ini mengalami trauma ya. Nine of Wands ya. Perasaan insecure. Orang ini mengalami perasaan ketakutan. Hidup dia itu capek banget ya di sini ya. Lihat kepalanya ini diperbankan. Kayaknya hidup dia itu babak belur banget. Amsiong banget. Saya lihat sampai membangun tembok tinggi-tinggi. Karena apa? Misteri dibalik kehancuran dia. Selain diri kamu. Orang-orang yang dia temuin. Semuanya itu adalah orang toksit. Adalah orang-orang yang hanya ingin menghancurkan hidup dia aja. Ini saya lihat di tambah kartu Nine of Wands ini. Banyak orang yang membenci orang yang satu ini. Banyak orang yang tidak suka melihat dia itu bahagia. Banyak orang yang tidak suka melihat hidup dia itu sukses. Makanya hidup dia itu penuh dengan masalah. Capek. Babak belur. Terluka terus ya. Dibuat oleh orang ya. Kemudian misteri dibalik kehancuran dia. Aduh, udah ini yang muncul. Kayak gimana bilangnya. Three of Swords. Apapun yang dia lakukan selalu berakhir dengan kekecewaan. Apapun yang dia lakukan selalu berakhir dengan kegagalan. Dengan siapapun dia berselingkuh. Ternyata orang itu tidak setia kepada diri dia. Dan akhirnya dia dilukai oleh si selingkuhannya tersebut. Hatinya itu selalu terluka hari ini ya. Hatinya itu selalu kecewa. Hatinya itu keadaan hidup dia. Misteri dibalik kehancuran dia tersebut. Dia selalu dilukai, dikhianati oleh orang. Banyak orang yang tidak suka kepada diri dia. Pekerjaan dia selalu mau dilengsarkan oleh orang. Beberapa orang di sini ya. Misteri dibalik kehancuran dia bisa jadi. Ini adalah kartu kehilangan juga. Dia kehilangan pekerjaan dia tersebut. Ada kartu dead ya di sini ya. Kehilangan pekerjaan dia. Sumber pendapatan dia. Yang membuat hidup dia itu tidak bisa macam-macam lagi. Tak berkutik lagi di luar sana. Kecewa banget ya. Apapun yang dia lakukan selalu berakhir dengan kegagalan. Ini ibaratnya misteri kehancuran dia itu adalah apes banget lah ya. Orang yang satu ini ya. Dia tidak mendapatkan nasib yang baik. Oke. Nah keuangan dia. Ini udah nampak kan. Juggling. Naik turun ya. Oke. Dua koin ini ya. Naik turun. Tung, tung, tung. Keuangannya itu kan. Gali lubang, tutup lubang. Kasian banget. Orang yang satu ini. Gali lubang, tutup lubang. Tadi saya lupa sebutkan jodianya. Ini ada jodianya Sagittarius. Ada jodianya Virgo. Ini ada jodianya Libra. Dan ini ada jodianya Capricorn ya. Keuangannya itu juggling banget ya hari ini ya. Gali lubang, tutup lubang. Berapapun duit yang dia dapatkan. Duitnya itu ambiar. Longsor. Duitnya tersebut jatuh ya. Pantesan. Dead ya. Muncul di sini ya. Oke. Dan keuangan dia itu selalu diintri oleh orang. Dimainkan oleh orang. Terutama dimain-mainkan oleh si selingkuhannya tersebut. Dihambur-hamburkan oleh si selingkuhannya tersebut. Inilah misteri dibalik ke hancuran dia. Ternyata selingkuhan dia yang menghancurkan diri dia. Sampai pada akhirnya hidup dia itu temperance. Tidak stabil. Tidak seimbang. Oleng-oleng ya. Terhubung dengan jodianya Sagittarius di sini. Hidup dia ini ya ini sama kayak gali lubang, tutup lubang kan. Dua koin dengan dua cawan yang saling isi, mengisi gitu kan. Kayak ya dapat duit, keluar duit, dapat duit, keluar duit. Tuang, tampung, tuang, tampung gitu lagi kan. Oke. Hidup dia kayak gitu. Semuanya ini dikanakan satu ya. Dikanakan satu hal. Terlalu genit. Terlalu gatal dianya tersebut. Seperti orang yang katakan, seperti yang orang katakan, hyper ya dianya itu ya. Hyper banget ya. Satu pasangan nggak cukup maunya cari pasangan yang lain, gatel di luar sana kan. Hanya mentang-mentang dia punya duit kan. Tau-taunya orang yang dia temuin hanya ingin memorotin duit dia. Oke. Terlalu yakin diri dianya tersebut. Kalau punya duit dia itu bisa macam-macam kan. Terakhir dia dimacam-macamin oleh orang. Nah ini ada kartu The High Priestess ya. High Priestess disini terhubung dengan jodhia cancer. Maksudnya dari kartu High Priestess ini. Ini adalah hidayah ya. Atau teguran kepada orang yang satu ini. Agar dia selalu, agar dia senantiasa cepat berubah dari Tuhan. Kalau dia tidak berubah dan masih mempertahankan sifat dan tingkah dia tersebut. Ya hidupnya bakalan kayak gini-gini terus. Kenapa Tuhan memberikan ini kepada diri dia? Supaya dia itu sadar. The High Priestess ya. Supaya dia sadar. Supaya dia bisa lebih dewasa dikit. Oke. Ini ada kartu King of Cups ya. Nah ini ada kartu King of Cups. Supaya dia bisa lebih menghargai diri kamu. Orang yang begitu sangat mencintai diri dia ya. Ini terhubung dengan jodhia Scorpio ya. Tuhan sedang ingin mengajari dia. Apa itu namanya cinta yang sesungguhnya. Supaya dia lebih bisa menghargai diri kamu. Perasaan kamu bisa lebih dihargai oleh diri dia. Supaya dia bisa menjadi orang yang lebih berempati dikit. Jangan dikit-dikit main nafsu. Main gairah. Main jajanan di luar sana. Hanya mentang-mentang punya duit. Gitu aja kan. Oke. Tuhan mau dia itu sadar. King of Cups ya. Tuhan mau dia itu memiliki hati nurani. Supaya dia itu bertobat. Menjadi orang yang baik. Dan kedepannya kayak gimana. Dari misteri kehancuran. Hidup dia tersebut ya. Kedepannya dia itu kayak gimana. Saya lihat apakah ada potensi dan kemungkinan berubah. Ini ada kartu Esosot. Ini ada kemungkinan dia itu bisa berubah. Beberapa orang terhubung dengan jodhia Libra Aquarius Gemini. Ada kemungkinan dia bisa lebih tegas, lebih arif, lebih bisa bijaksana. Kedepannya dia bisa lebih menggunakan akal, pikiran, dan logika dia yang positif ya. Dan kemudian ada kartu Nine of Pentacles. Ya. Kalau dia berubah ke depannya. Dia introspeksi diri lah ya. Di sini ya. Suat ya. Menyadari kesalahan yang dia lakukan. Ada kemungkinan. Keadaan hidup dia ini masih bisa pulih. Masih bisa kembali normal. Uang dia, rejeki dia itu masih ada kemungkinan bisa balik lagi kepada diri dia. Kalau dia mau berubah. Tapi kalau dia tidak mau berubah. Ya. Nine of Pentacles di sini ya. Dia akan terus kehilangan duit. Hilang, hilang, hilang. Uangnya itu leung ya. Kayak melayang ya. Dari diri dianya tersebut. Rejeki membebaskan diri dari diri dia lah. Ibaratnya ya. Atau pergi dari diri dianya tersebut ya. Ini terhubung dengan jodhia Virgo. Kemudian saya lihat di sini. Ini ada kartu Esopentekes. Ya. Kalau ditanya. Apakah ada kemungkinan orang ini bisa bertobat dan berubah menjadi lebih baik Esopentekes? Ada kemungkinan setelah mendapatkan hidayah kehancuran dari Tuhan ya. Yang menjadi misteri ilahi ya. Oke. Rahasia ilahi. Di balik misteri kehancuran dia. Ada kemungkinan dia bisa sadar. Saya lihat. Dia lebih bisa menghargai Ace of Pentacles ya. Dia lebih bisa menghargai orang yang benar-benar mencintai diri dia. Lebih bisa menghargai diri kamu. Ada kemungkinan. Kedepannya dia akan datang lagi berkomunikasi. Minta maaf. Minta kesempatan satu kali lagi kepada diri kamu. Ini adalah Capricorn, Taurus, dan Virgo. Tarik lagi kartunya. Ditarik-tarik. Ulur-ulur. Ada kartu The Word. Nah ini bagus. Kartunya ini positif. Ada kemungkinan orang ini bisa balikkan dengan diri kamu. The Word. Terhubung dengan jodiac Capricorn ya. Tapi entah kamu mau menerima diri dia atau enggak. Saya lihat di sini. Karena beberapa orang yang terlihat dari kartu The Word. Kamu itu udah terbebas dari diri dia. Kamu itu udah move on dari diri dia. Capricorn ya. Di sini ya. The Word ya. Tapi orang ini bakalan datang lagi. Ibaratnya membangun sebuah kisah baru lagi. Lembaran baru dengan diri kamu lagi ke depannya. Kemudian di sini ada kartu The Hero Fund. Bagi kamu yang sudah menikah. Ini ada kabar baik The Hero Fund ini terhubung dengan jodiac Taurus. Ada kemungkinan rumah tangga kamu ini bisa terselamatkan. Seiring misteri kehancuran dia terjadi kepada diri dia. Dan dia sadar kalau rahasia teka-teki di balik kehancuran dia adalah dia itu tidak bisa menghargai diri kamu suka jajanan, flirting, hyper di luar sana kan. Ada kemungkinan kalau dia bisa bertobat, ini rumah tangga kamu ini masih bisa terselamatkan nantinya ke depan. Oke? Keren ya. Ini masih ada harapan ya di sini ya. Saran pesan untuk diri kamu ya. Ini ada dua kartu yang muncul. Pertama di sini ada kartu Queen of Pentacles. Beberapa orang dari diri kamu tidak disarankan untuk menunggu diri dia. Diri dia saat ini. Karena Queen of Pentacles terhubung dengan jodiac Capricorn, kamu disuruh fokus saja terhadap materi, karir, dan finansial dari diri kamu. Jangan menunggu diri dia karena semakin kamu tunggu, waktu itu akan berjalan semakin lambat, semakin pelan. Dan Queen of Pentacles ini menghimbau diri kamu. Carilah kenyamanan diri kamu sendiri, cintai diri kamu sendiri. Jadi, lebih baik uang kamu itu kamu gunakan untuk beli baju kek, dandan kek, ke salon kek, atau apa-apa kek kan. Percantik diri kamu supaya apa. Melihat kamu yang makin cantik atau lebih ganteng dari sebelumnya, dari masa lalu. Itu akan membuat dia itu kian menyesal. Setelah menyakiti dan melukai, menipu diri kamunya tersebut. Kamu disuruh cari kesuksesan dari diri kamu. Kemudian ada kartu Nine of Swords, jangan kamu sesari. Di sini Nine of Swords ini adalah jodiac Gemini. Beberapa orang dari diri kamu jaga kualitas tidur kamu, jangan sampai kamu itu stres. Gimana caranya? Ikhlasin aja deh orang yang satu ini. Jangan kamu kepikiran terus apa yang dia perbuat kepada diri kamu kemarin tersebut. Sehingga hati kamu itu tidak bisa terima galau, sedih, marah, kecewa, dan akhirnya sebelum tidur. Kamu jadi tidak bisa terlelap, tidak bisa tidurnya nyak. Karena kepikiran dia terus dihantui oleh perbuatan dia terus. Nggak usah kamu pikirin ya tentang diri dia itu. Biarkan Tuhan yang turun tangan. Mengatasi orang yang satu ini. Kamu disuruh jaga kualitas tidur kamu kalau kamu udah dibuat capek, lelah, stres oleh orang yang satu ini. Inilah waktunya bagi diri kamu untuk istirahat. Oke, kemudian ada kartu apa lagi? Ini ada kartu Six of Cups ya. Oke, kalau memang dia itu udah benar-benar berubah apalagi kalau misalnya kamu itu sudah memiliki rumah tangga kan. Sudah statusnya menikah dengan orang yang satu ini. Kalau dia balikkan dengan niat dan itikat yang baik. Dengan ibaratnya dengan perubahan. Dengan pertobatan. Ya, nggak ada salahnya sih. Kalau kamu kasih dia kesempatan sekali lagi. Karena saya lihat di sini. Kalau kamu kasih dia kesempatan sekali lagi. Dia tidak akan mengulangi hal yang sama kayak kemarin lagi. Tapi, bagi kamu yang tidak mau menerima diri dia. Ini hapuslah memori tentang diri dianya tersebut. Ini terhubung dengan jodiac Scorpio. Jangan kamu dendam lagi kepada diri dia. Hapuslah. Ya, jadilah makhluk Tuhan. Makhluk ciptaan Tuhan yang sejati. Karena Tuhan itu juga maha memaafkan. Maha pengampun ya. Maafkan diri dia. Kemudian, pergilah. Sarik kehidupan baru. Berikan perhatian kamu kepada keluarga kamu. Sanak saudara kamu. Atau apapun itu ya. Tapi yang pastinya di sini. Kamu memerlukan bantuan. Gimana caranya supaya kamu bisa healing. Mengikhlaskan diri dia. Kamu disuruh buka diri kayak dekat dengan saudara kamu kayak ya. Oke. Sepupu kamu atau siapa aja orang yang dekat dengan diri kamu. Rajin-rajin. Rajin-rajin. Ya. Sharing dengan si orang tersebut. Kemudian, saran-pesan untuk diri kamu yang berikutnya. Ini ada. Ada kartu Two of Cups. Ya. Bagi kamu yang tidak mau menerima dia lagi kembalilah ya. Ini ada jodiac cancer. Disarankan. Kamu cari orang baru kayak jadian dengan orang baru kayak berikan fokus kamu terhadap orang baru. Ya. Oke. Daripada kamu teringat-ingat dia terus. Tapi kalau misalnya beberapa orang dari diri kamu masih mengharapkan dia kembali dalam keadaan sudah bertobat, sudah berubah. Maka kartu Two of Cups ini adalah simbol. Ini waktu yang aman bagi diri kamu. Untuk reunian lagi dengan orang yang satu ini. Kembali bersatu dengan diri dia. Oke. Aman. Ya. Gak perlu kamu ungkit-ungkit apa yang pernah terjadi kemarin tersebut. Tapi kalau kamu tidak mau menerima dia lagi yaudah. Cari orang lain untuk kamu berikan kaks kamu. Untuk berikan hati dan perasaan kamu. Fokus kamu kepada si orang tersebut. Dan saran pesan terakhir disini ada kartu The Star. Alangkah baiknya kamu healing ya disini ya. The Star ini adalah healing. Tanpa healing, kamu tidak bisa memaafkan. Tidak bisa melupakan si orang tersebut. Dan kartu ini juga adalah kartu rekonsiliasi juga. Sama seperti kartu Six of Cups. Jadi terbaca dengan sangat kuat. Orang ini ada kemungkinan dia itu kembali lagi kepada diri kamu. Tapi di saat kamu udah legowo. Di saat kamu udah healing. Mengikhlaskan diri dia. Melepaskan diri dianya tersebut. Nah kayak gitu. Terhubung dengan jodhia Aquarius ya disini ya. Jadi saran pesan disini alangkah baiknya. Kamu itu healing. Mencintai diri kamu sendiri. Melakukan perubahan untuk diri kamu sendiri. Introspeksi diri. Itu paling penting. Ya supaya hidup kamu itu jauh lebih baik. Kamu menjadi orang yang lebih memiliki standar value. Dan harga kamu bisa lebih tinggi. Bisa lebih naik. Bisa lebih meningkat lagi. Itu jauh lebih penting. Supaya kamu itu bisa lebih dihargai oleh orang. Nanti ke depannya. Supaya orang-orang segan kepada diri kamu. Banyak-banyak berbuat baik juga ya disini ya. Oke. Dan kemudian kita lihat ya. Ini ada inisial dari orang tersebut. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua, pekerjaan, pelat mobil, pelat motor. Dari orang yang satu ini. Atau nama panggilan dia atau nama kamu sendiri yang ketarik disini juga bisa. Atau huruf yang ada di inisial ini ada terkandung di dalam nama dia. Ada H. Oke. Kemudian ada. Ini ada dua kartu yang keluar. Ada huruf J. Ada huruf B. Ada huruf T. Kemudian ada huruf R. Dan ada huruf dua kartu yang keluar, longol keluar. Ada huruf F. Ada huruf C. Kemudian ada huruf Q. Ada huruf V. Ada huruf Z ya. Bagi yang inisialnya tidak ketarik, nggak usah berkecil hati. Ini hanya untuk energi yang paling kuat aja. Bukan berarti inisial yang lain itu tidak bisa terhubung juga dengan diri kamu. Ini hanya energi yang paling kuat terbaca di hari ini. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan untuk diri kamu yang nonton video saya ini. Semoga video readingnya saya ini bisa berguna dan membantu diri kamu semua. Sebelumnya terima kasih banyak untuk beberapa orang dari diri kamu yang sudah melakukan personal reading dengan diri saya. Apalagi sudah kasih super thanks atau donasi kepada diri saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada diri kamu semua. Semoga diri kamu itu selalu dilindungi oleh Tuhan. Dijaga oleh Tuhan. Dijauhkan dari orang-orang toxic. Diberikan kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran, rejeki yang terlimpah, jodoh yang baik untuk diri kamu. Oke. Dan kalau memang ingat sekali lagi saya tekankan ini adalah bacaan umum ya. Di mana bacaan umum itu disampaikan untuk banyak orang, ribuan orang yang nonton video saya ini. Ini orang-orang yang nonton video saya ini. Mungkin saja ya beberapa orang tidak akan resonate. Satu, dua, tiga orang tidak akan resonate di sini kan. Nah kayak gitu ya. Jadi itulah yang namanya bacaan umum. Apalagi ini adalah kasus yang paling dominan bukan pilih kartu. Untuk mau yang lebih akurat, lebih ke energi kamu sendiri. Saran saya langsung aja personal reading dengan diri saya. Kenapa di personal reading itu kan mesti minta foto kamu kan. Nama kamu, jodhia kamu, CEO kamu. Supaya bisa saya fokuskan ya. Terhadap si satu orang itu aja. Berarti kamu yang saya bacakan satu-satunya ya. Bukan kepada orang banyak kayak gini. Kalau kepada orang banyak kayak gini. Jadi wajar. Kalau misalnya ada yang meleset, tidak bisa resonate atau apapun. Ya itu wajar. Kita mesti terima yang namanya bacaan umum kan. Oke. Mau yang gratisan dengan yang berbayar. Pasti kualitasnya itu beda. Ada harga, ada kualitas. Nah kayak gitu kan. Jadi ya. Mohon sekali lagi lah ya. Yang arif dan cermat dikit lah ya. Yang bijaksana dikit di dalam menyampaikan. Pembacaan untuk banyak orang. Dan terima kasih banyak udah menonton video saya ini ya. Saya absent. Ingin pamitan dulu. Undur diri dulu. Dari diri kamu semua. Doa saya yang terbaik bagi diri kamu. Dan jangan lupa juga ya. Berdoa di sana ya. Oke. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini. Dan pamit undur diri dulu ya. Sekali lagi. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu. Ya.